Sosok wanita yang sempat cek cok dengan ibunda anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya terungkap. Wanita tersebut bukanlah anak jenderal TNI Bintang 3 seperti yang beredar selama ini. Namun ia adalah istri dari seorang perwira berpangkat Brikjen TNI yang diketahui mantan Dandim Jakarta Pusat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Rekan Arteria Dahlan di PDIB Prasetyo Edy Marsudi. Dikutip dari Tribun Jakarta pada Rabu 24 November, Prasetyo Edy menyebut jika wanita itu bernama Anggita Pasaribu alias Rindu. Ia adalah istri mantan Dandim 0501 B.S. Jakarta Pusat, Brigadir Jenderal TNI Mohamad Zamroni. Prasetyo mengatakan ia sempat ditelepon oleh Brigadir Jenderal TNI Mohamad Zamroni pada minggu petang. Ternyata ia diminta untuk menjadi penengah antara keluarga Brigadir Jenderal TNI dan pihak Arteria Dahlan. Zamroni meminta agar bisa berdamai dengan keluarga Arteria Dahlan. Menirukan Zamroni, Prasetyo mengatakan bahwa wanita yang mengaku anak jenderal itu hendak meminta maaf. Prasetyo kembali menegaskan dia tidak membela siapapun dalam kasus ini. Bahkan setelah menerima panggilan telepon dari Zamroni, Prasetyo tidak pernah menghubunginya lagi. Hingga akhirnya permasalahan ini berkembang ke pelaporan polisi. Sebelumnya diketahui, beredar video cekcok antara ibu Arteria Dahlan dan wanita yang mengaku anak dari Jenderal TNI Bintang 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Diduga tersinggung perkataan satu sama lain hingga berujung pelaporan dari kedua belah pihak ke polisi. Terima kasih. Jenderal TNI Bintang 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Sekian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Wiki Oficial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.